5, 4, 3, 2, 1, close the door Terus kadang-kadang kalau aku nulis buku tuh kan memang Seringnya wawancara sama mereka kan Wawancara sama Kayak gini tapi ngetik gitu Mereka ngobrol Terus ntar Kalau misalkan lagi ngebahas part sedih atau apa Tiba-tiba nangis gitu Kalau yang diwawancaranya kayak kuntil anak gitu Terus ntar Mau kasih saya apa tuh Kayak gitu kan Kalau di Bandung kan jadinya Banyak yang Sunda-Sunda gitu Emang bisa dikasih apa Setan? Ya sebenarnya Nggak mungkin tas Gucci Ya enggak lah Paling pengen apa gitu Kadang-kadang suka Saya pengen boneka gitu Kadang-kadang kayak gitu Tapi aku sih tidak membiasakan gitu Tadi kata lu dia nggak bisa megang? Kalau dikasih Mereka ambil Kalau dikasih mereka bisa megang? Kalau dikasih Jadi ketika barang itu bukan barang milik mereka Mereka nggak bisa ambil Tapi ketika orang itu Ini kayak ini buat kalian ya Silahkan Itu mereka bisa ambil Kalau tuyul katanya bisa ngambil duit Oh itu beda lagi Tuyul Beda jenis kayaknya itu Nggak tahu gimana Nggak tahu teknisnya gimana gitu Babi ngepet? Gimana ya dia? Lu nggak meneliti babi ngepet? Nggak sih Ya gitu-gitu Pernah jaga lilin Hendak kayaknya bentar lagi Masa pandemi Masa pandemi kan ya Lagi sulit semua ya Soalnya ya Babi ngepet Santet percaya nggak? Nggak terlalu sih Nggak terlalu Nggak terlalu Pelet? Percaya Percaya pelet? Lu gimana sih Santet nggak percaya Pelet percaya Tapi pelet itu karena Pernah menghadapi langsung gitu mas Jadi Kok ini orang beda ya? Lu pake apa nih gitu? Susuk maksudnya Iya Nggak pelet yang pelet Oh pelet orang gitu Supaya lu jatuh cinta sama gue Nggak sih Nggak Pelet duit? Mobil sport? Nggak Suggesti itu mas Ya Karena nggak tahu ya Mungkin karena yang dihadapi sama aku tuh ya Yang gitu-gitu Misalkan Ya mungkin orang mah beda Tingkatannya ngeliatnya apa-apa Kalau aku kan ya anak-anak gitu Kadang ngeliat kuntil anak gitu Iya Jadinya nggak yang Jadi nggak lari ke arah sana Nggak lari ke arah sana Beneran yang udah aja gitu Iya Tapi kan pelet sekarang itu Tadi gue bilang Pelet sekarang ngomong nggak pake hantu Iya Mobil ya Mobil Lebih berhasil biasanya Bener Pelet-pelet seperti itu Iya bener-bener Bikin pelet seperti itu Kalau susuk percaya? Jadi takut nih Kenapa? Balik dari sini disantet gue Karena nggak percaya Ya udah lu ngomong nggak percaya lu Nggak Bukan nggak percaya Maka perdukunan Indonesia Aku mencoba menyantet Risa Saraswati Bukan Lebih kusugesti Gitu kan Kalau gitu kan Tapi kok susuk percaya? Susuk percaya sih Kenapa? Pernah liat? Gue tuh pernah ke Salah satu dokter Jadi ada Apa Kayak Apa 3D scanning gitu 3D scanning Dan ada orang yang di 3D scan tuh Kelihatan dalamnya ada besi-besi Iya kan disini Di sini ya Kelihatan banyak-banyak begitu Aku nggak tau sih Ngaruhnya kayak gimana Cuman Bisa aja sugesti? Iya Bisa sugesti? Iya ditandemin emas nih Berlian Terus dia merasa Cantik gitu kan Merasa cantik Jadi dia Karena kan orang Pede Bener kan Kalau orang udah digituin kan Jadi dia merasa pede Akhirnya Mendapatkan Iya Perhatian Bisa loh Kayak gitu sih Kita nggak ngomong itu Nggak ada ya Tapi bisa aja seperti itu Teorinya bisa seperti itu Lihat gitu Aku lihat langsung Jadi ini Ini kenapa lu merah? Ini masih baru dipasang susuk gitu Tapi masih merah gitu Hah gimana sih? Gini-gini Ternyata dia diliatin sama cowok Gara-gara ininya merah Nggak tapi Gak lama dari itu Kayak Dapat pasangan Dia sangat percaya diri Bahwa itu karena susuknya Tapi mungkin kan karena Dia berubah menjadi sangat Percaya diri Percaya diri I believe in that Ini Ya apa sih Bahasa psikologinya apa? Sugesti ya Sugesti Placebo Sugesti Sama seperti kalau orang sakit Dokternya kalau nggak dokter ini Nggak sembuh tuh dia Oh iya Kan ada orang begitu kan Dia begitu lari ke dokter ini Belum nyampe tuh Udah tenang di luar Benar Disuntiknya placebo Vitamin Dia ngerasa sembuh Bisa loh orang Padahal kapsulnya isinya tepung Iya Itu kan placebo kan Kalau dia mau ke dokteran Dan berhasil Makanya ketika orang Merasa dirinya Kena guna-guna Atau santet Ya maksudnya orang-orang terdekat gitu ya Terus Cobain deh periksain ke dokter gitu Itu Kalau misalkan emang nggak ada Apa Tapi rata-rata ada penyebabnya gitu Mas Jadi aku tidak menemukan yang Ini nggak kenapa-napa Tapi kok gini-gini Pasti ada gitu Masih ada penjelasannya Iya Jadi yaudah Oke Oke Nah lu sendiri Pernah nggak misalnya ada setan apa gitu Tiba-tiba mau datang ke lu Tapi lu tolak Sering Karena serem Nggak sih Karena Aduh Takut menyinggung banyak perasaan orang Kan setan Iya nggak Maksudnya Kejadian itu Sering terjadi gitu Di 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 masyarakat kita gitu Karena bunuh diri sih Karena Oh Itu agak Kenapa lu ngomong Apa ya Kayak Ngasih vibe yang Negatif Negatif ya Jadi Jadi depresi kayak dia gitu Jadi ikut sedih Jadi ikut Jadi kepikiran mas gitu Dan biasanya Ketika berdekatan dengan mereka Apa yang mereka rasakan sebelumnya Atau apa yang tersimpan di memori mereka tuh Kita rasain juga Dan itu Nggak enak Feelingnya ya Jadinya Walaupun Tidak membuat kita melakukan juga Cuman Minimal Jadi bad mood banget Sama Oh nggak enak Ngerjain sesuatunya Jadi nggak deh Nggak nggak gitu Iya Bener sih Ya setan bisa tersinggung Tadi kata dia Tapi setan tidak main sosmed Siapa bilang Oh iya Nggak 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 mau lanjut Serius ada setan Ada orang-orang berhati setan Main sosmed Bukan Kan situ Setan katanya bisa pesen Ojo kan Gitu Oh iya berarti dia bisa main sosmed Kenal teknologi Iya Wow Iya Katanya itu Waktu itu temen-temen tuh bilang Katanya dibahas nih Ada salah satu Youtuber Nah aku pengen banget ngobrol Sama Youtuber itu Pengen mendengar penjelasannya Gimana sih gitu Iya juga ya Kalau dia bisa pesen ojo Harusnya dia bisa Bahkan saudaraku Kayak gitu Mengalami gitu Si orderan Yang dia anterin Pakai gopay Udah dibayar kan Berarti Dan ternyata Kuburan gitu Kayak gitu Ya Bisa orang iseng loh Iya Mikirnya kan menipu Atau gimana Maksudnya gangguin ojolnya Bisa nyampe ke kuburan kan Makanya kayak gitu Tapi Saudaraku sih percaya Kalau itu perbuatan dari ini Ada lagi yang lebih serem Ada ini cerita Jadi Ojol Dia mesen pizza Mesen pizza Terus ojolnya nyampe Tempat kos-kosan Serius ini serius Terus Jadi begitu dibuka Tempat kos-kosannya Ada tampang Perempuannya disana Terus Cuman pake anduk Terus anduknya copot Ada kan Oh iya itu Kenal saya kayaknya Siska namanya Tunggu Kenapa anda tau itu Kenapa anda bisa tau itu Kan kita harus mencari tau Segala informasi Oh iya Itu kan juga Sama kagetnya Tukang ojolnya Iya bener Itu lebih takut sih Lebih Gitu kan Aduh Kenapa gue jikap bayang Tidak Aduh Kita mesiwanya Tukang ojol Apakah tukang ojol Lebih serem ketika Kekuburan Atau ketika Melihat Anduk yang jatuh itu Saya sih Memilih anduk yang jatuh Yang gue bingung Kenapa dia tau Gitu loh Harus melek Informasi juga kan Anda cukup tau aja Tapi Tidak menikmati Enggak Tidak menikmati Hanya melihat beberapa videonya Sampai kayaknya Kok kenal banget Gue yang masih suka Haduh Wah bahaya ini Obrolan Hantu Paling Absurd Ini salah satu yang Pengen Aku Inin juga Mas Orang-orang gitu Kayaknya kalau misalnya Ketemu sama Risa Saraswati Kayaknya serem ya Kayaknya takut ya Kayak aku ketemu Mas Dedy aja kan Tapi kita enak Ngobrol fun Iya Makanya orang tuh Berpikir Kayaknya kalau sama Risa itu Ngobrol ini hantu Apa-apa Apalagi gak selalu Gitu Ya enggak lah Gitu Kemabas pori bos Kalau motornya hilang Ada salah satu yang paling Ingat sampai sekarang Agak sensitif sih Tengah tau sih ya Menurut aku ini agak aneh Aku kemarin Ketemu sama Hans Hans itu salah satu dari Lima anak itu Alhamdulillah sekarang Dia Pakai Baju koko Pakai peci Dan dia bilang Dia sudah mu'alaf Ya itu agak bingung sih Serius Padahal anaknya ada di sebelah aku Apa Apa Risa Gitu Itu salah satu hal yang bikin Aku takut Mas Apakah akan dituntut Karena membuat orang-orang Menjadi halu Bisa jadi halu orangnya Iya Itu Tadi ngobrol Aduh takut juga nih gue Gimana ya Gak maksudnya Tapi orang harus ngerti Bahwa ini kan Kategorinya Makanya harus entertain Berarti Kategorinya entertain Hiburan Hiburan Jadi Mungkin harus disclaimer Bahwa ini kita hiburan loh ya Gak harus percaya loh ya Bener Itu banget Emang dari awal juga Bilangnya gitu Yaudah lah Kita gak pengen kalian percaya Udah anggap aja Hiburan aja lah Anggap aja hiburan aja Percaya yaudah Gak percaya juga Gak apa-apa Gitu kan Iya memang harus Tulisnya hiburan sih Bener Tapi tadi Apa Setan yang pertama Yang Nanyiin motor Nanyiin motor ilang Itu motor ilang Jadi lutut apa Peramal gitu Cenayang Iya Gak tau Terus ya aku jawab aja Mas Kalau saya bisa nyari motor mas Dan nyari barang-barang lain Mungkin saya sekarang Udah kerjanya di kepolisian mas Iya bener Atau gak udah kaya Iya kaya banget Siapa ada yang orang ilang Hmm Saya tau ada dimana 5,4,3,2,1 Close the door